Ada seorang penyair, dia curhat, curhat sama Nabi Dia bilang, kebahagiaan saya ketika menyambut kelahiranmu, wahai Nabi Diharamin sama sebagian orang, dilarang-larang Dibilang, wa yarauna jahlan anna dhalika bida'ah Mereka mengatakan, ini bida'ah, gak boleh ngerjain maulid Nabi Gak boleh bikin acara maulid Nabi, gak boleh, itu bida'ah Kemudian beliau bilang, setiap datang bulan Rabiul Awal ini mereka kepanasan Orang-orang yang melihat bahwa maulid Nabi ini bida'ah Setiap masuk bulan Rabiul Awal, kepanasan Gelisah dia, ya pada bikin acara lagi Bikin acara lagi, Allahu Akbar Kalau kalian larang kami untuk memuliakan pemimpin seluruh alam semesta Terus kami harus memuliakan siapa Kasih tau saya, kalau emang ada orang lebih mulia dari Nabi Muhammad Kasih tau saya, biar saya bikin acaranya Gak ada Kalau memang pujian saya kepada Nabi dianggap jarimah Dianggap kesalahan Orang yang mengagungkan Nabi pembawa hidayah Menurut kalian adalah penjahat Saya bersumpahlah atas That Allah yang mengutus Nabi Muhammad Saya rela dah dikatain penjahat Kalau memang memuliakan Nabi menurut kalian ini salah Kejahatan, biarin, biarin saya salah Biarin saya jahat, biarin, gak apa-apa Yang penting saya tetap akan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW Nah itu kita harus ambil pelajaran yang begitu penting dari situ Bahwa jangan lanubali Kita gak usah pusing sama orang-orang Kita tetap terus lanjut Menguliakan Rasulullah Ini sebab kita bikin begini ini penting Bikin acara maulid sekarang dimana-mana ini penting Sebab Kita perlu Memang di zaman sahabat gak ada yang bikin acara maulid Memang Ini gak perlu Buat apa orang mereka lihat Nabi tiap hari Kita kan nih Banyak yang gak kenal Oh iya bikin ini tulis buku tuh ada banyak Ya banyak yang gak baca buku Acara maulid ini kan dalam rangka ingin mengenalkan siapa sosok Nabi Sahabat gak bikin Ya mau ngapain bikin tiap hari matanya ngeliat Nabi Gerak-gerik Nabi Episode demi episode kehidupan Nabi Dilihat sama mereka Nah mereka lihat Itu bulan terbelah jadi dua Mereka lihat Kita gak ngeliat Kita perlu ngadain acara maulid Biar kenal Sahabat ngapain bikin maulid Dan tiap hari ketemu Nabi Pagi siang, sore, malam Nah kita kan baca Mereka gak perlu lagi belajar fikih Eh fikih gini Dan tiap hari ngeliat fikihnya udah langsung Kita harus belajar Beda Makanya mereka gak bikin maulid Kita bikin Solat Gimana solatnya Nabi bilang solat Kayak kalian Liat saya solat Kita gak liat Nah makanya kita perlu Mengadakan sekali lagi Kegiatan seperti ini maulid Untuk kita kenal Kegiatan seperti ini maulid Kegiatan seperti ini maulid Kegiatan seperti ini maulid